Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua Oke, kalian pasti udah kenal sama saya dong Saya merupakan guru matematika SMA Islam Aniza Medan Kalau yang belum kenal, perkenalkan nama saya Ahmad Zaki Mubarak Jadi saya adalah guru matematika paling ganteng di SMA Islam Aniza Medan Kenapa? Karena guru matematikanya cuma satu Oke, nah udah tau ya kita hari ini mau ngapain? Yang pasti kita bakalan belajar matematika Jadi, jangan bilang ini Aduh, pelajarnya matematika ini kayaknya harus mati-matian mengerjainya Enggak juga Oke, karena anggap kalau misalnya kalian mau senang sama matematika Anggap matematika itu seperti permainan Kenapa? Kalau kalian main game, kalau gak selesai gamenya pasti kesel Gitu juga matematika, kalau gak selesai jawabannya Pasti kalian bakalan kesel juga Oke, sekarang kita mulai Oke, bismillahirrahmanirrahim Nah, hari ini kita lanjut belajar lagi tentang deret aritematika Kalau kemarin kita belajar barisan aritematika Nah, sekarang deret aritematika Bedanya apa barisan sama deret? Ya kan? Beda bacaannya Oke, boleh bilang gitu Oke, tapi yang pasti Biar ini kayak gini Nah, kalau barisan dia nanya suku keberapa Kalau deret dia nanya jumlah suku keberapa itu berapa Jadi jumlah suku dari berapa sampai keberapa itu berapa Contoh nih Misalnya ada 2 Terus ada 5 Ada 8 Ya kan? Ya kan? Ya kan? Gak tau lah Berarti ini 11 Oke, kalau misalnya kita Tau bahwasannya 2 adalah suku pertama Ya kan? 2 adalah suku pertama Terus Bentar, saya ganti warna Ini 2 U1 Ya kan? U1 Ini U2 Ini U3 Ya kan? Ini U4 Nah, pertanyaannya Pertanyaannya Kalau misalnya Ditanya Berapa jumlah 2 suku pertama? Nah, 2 suku pertama berapa jumlah? Berarti U1 tambah U2 Ya kan? U1 tambah U2 Berapa? Itu 7 Ya kan? U1 tambah U2 itu 7 Nah Geng U1 tambah U2 itu 7 Nah, inilah yang disebut dengan S Nanti deret itu dia pakai kode S Nah, inilah yang disebut dengan S2 S2 Berarti Kalau S2 berarti jumlah suku pertama Tambah suku kedua Nah, kalau misalnya Kalau sampai suku ketiga Ya kan? Sampai suku ketiga Berapa nilainya? Ya kan? Suku ketiga Berarti U1 Sama U2 Tambah U3 Nah Itu disebut dengan S3 Suku pertama Tambah suku kedua Tambah suku ketiga Berarti 2 tambah 5 Tambah 8 15 Nah, S4 S4 berarti Tambah 11 lagi kan? Gitu Sampailah nanti S, S ke N Ya kan? Sampailah nanti S ke N Sampailah nanti ini Sebanyak N Ya kan? Nah Untuk sebanyak N Rumusnya apa? Jadi rumus dari aritematika Itu nanti dia ada 2 Yang pertama Sebenarnya sama aja sih S, N adalah Ayo S, N adalah N per 2 Yang kan? Ditambah Dikali A tambah O, N Yang dikali Nah, ini rumus S, N Jadi N itu Ingat suku keberapa Jadi N itu Suku keberapa Ini kurang jelas ya Musuh dulu nih Nggak jelas 2 Oke Oke Jadi N per 2 S, N adalah N per 2 N per 2 Yang dikali A tambah A tetap suku pertama Ya kan? A suku pertama Disini U, N itu suku ke N Jadi kalau misalnya ditanya S7 Berarti ini harus U7 S7 ini berarti harus U7 Ini kan contoh Contohnya sekalian aja deh Dia ini Karena U, N kan Bisa dikembang ini Kalau misalnya U, N itu Apa kemarin rumusnya? Jadi ini ada rumusnya lain N per 2 A tambah Kalau U, N rumus siapa? A tambah N Kurang 1 kali Kurang 1 kali B ya Ini nggak bagus yang ini Tulisannya Seret A Nah Jadi ini buka kurung N Kurang 1 Kali B Kurang lagi Nah Karena ini kan ditemukan A tambah A 2A Jadi rumus yang lain itu S, N Sama dengan N per 2 Ya kan? N per 2 Ini jadi 2A Tambah Tambah N kurang 1 kali B Nah Jadi nanti Bisa pakai ini juga Rumus ya Biar lebih cepat S, N adalah N per 2 Dikali 2A Tambah N kurang 1 kali B Jadi nggak usah Mencari UN-nya lagi Tapi dengan syarat Kalian udah tahu Berapa A-nya Berapa B-nya Ya kan? Ini N-nya N keberapa Oke Nah ini harusnya Ada ini-nya lagi nih Ada apa namanya? Ada tanda kurungnya lagi Oke Easy ya Easy dong Nah Selanjutnya Kita masuk ke Contoh soalnya Contoh soalnya Mana yang hapusnya Saya buat ini Baru aja deh Oke Oh ini nggak disini Ini nggak mainnya Salah Terah Ini kita hapus aja deh Ini nanti rumahnya Saya tulis ulang Oke Ini ada rumusnya Ini 2 Oke Misalkan nih Barisan yang tadi nih Atau yang barisan yang tadi aja Nah ini barisan ini aja deh ya Barisan ini aja deh Kalau misalnya ditanya Kalau barisan ini Dihapus nggak ya? Ini aja yang saya hapus Seret Nah Bisa pakai yang atas Bisa pakai yang bawah Misalnya nih Kayak saya pakai yang atas nih Kalian ditanya Rumus Eh rumus Ditanya S7 Ini kan S7 berarti Suku ke 7 nih Nah Berapa suku ke 7? Tanda tanya Ya kan Saya pakai yang bawah dulu Biar dapat nih S7 Sama dengan Berarti S7 sama dengan Sama dengan 7 per 2 Sama dengan 7 Eh ini kan 7 Berarti 7 per 2 Ya kan Nnya disini kan 7 S7 gitu kan 7 per 2 Dikali 2 A A nya berapa? A nya 2 2 Disini kan 2 kali 2 Ditambah N kurang 1 kali B Berarti Nnya 7 Ya kan S7 Berarti Nnya 7 7 kurang 1 kali B Bedanya berapa? Bedanya T 3 Oke Kita buatlah dulu ini Keterangannya A nya berapa disini Saya buat disini ya Oke dulu nih Oke Saya buat disini Keterangannya Shred A nya 3 Eh sorry A nya 2 A nya 2 B nya 3 Nah Oke ya Yaudah Kalau kayak gini Tinggal kaliin Ya kan 7 per 2 nya Biarin dulu Mana tahu dia bisa mati Mengendalemkan Ini perkalian ya Ingat ya 7 per 2 2 kali 2 4 Tambah 7 kurang 1 6 Oke bedanya tadi Di 3 6 kali 3 Berarti ini 7 per 2 7 per 2 4 Tambah 6 kali 3 Berapa? Ya kan Berarti ini 7 per 2 7 per 2 Ini 4 tambah 18 22 Ya kan 22 bagi 2 11 22 bagi 2 11 Pakai merah deh 22 bagi 2 11 Ini Bagi yang ini Saya rasa 11 Shred Shred Nah ini saya rasa 11 Berarti 7 kali 22 bagi 2 Tinggal 11 Gitu kan Berarti 7 kali 11 77 Berarti S ke 7 nya Itu 77 Ya kan Boleh pakai rumus yang atas? Boleh Ya kan Nah kalau rumus yang atas Berarti Kita cari dulu U7 nya U7 berarti apa? Sama kan rumusnya U7 Oke kemarin Aritematika Ini A tambahin kurang 1 kali B Atau Langsung aja ya A tambah 6 B Ya kan Kan udah tau nih Berarti A nya 2 Tambah 6 kali 3 6 kali 3 Berarti ini jadi 2 tambah 2 tambah 18 Ya kan Berarti ini jadi 2 tambah 18 20 Nah rumusnya apa? N per 2 A tambah UN Berarti S7 N per 2 Berarti 2 per Eh 7 Salah 7 per 2 Ini 2 tambah 2 tambah 20 Berarti ini 7 per 2 2 tambah 20 22 kan? Sama dong Ya ini 7 per 2 Kali 22 Sama kan Hasilnya juga 77 Oke ya Nah Jadi Dia nanti bedanya Biasanya Kapan pake ini Kapan pake ini Biasanya ada soal yang langsung Ngasetau U7 nya berapa Misalnya kalau dia nanya S7 Dia langsung ngasetau U7 nya U7 nya itu 20 Jadi lah Sama ini Ada yang dia gak ngasetau Dia cuma ngasetau barisan ini doang Gitu Makanya nanti dia langsung Kalau saya pikir Lebih mudah pake yang bawah Kalau dia cuma ngasetau ininya Ya kan Jadi sekali jalan Gak 2 kali kerja Oke Nah sekarang kita coba Cari contoh lain Saya masih pake yang kemarin Dari Genius ya Ini kita hapus dulu Kita hapus dulu Bentar ya Nah jelas perbedaannya Kalau misalnya barisan Dia nanti Suku keberapa Nah kalau dia deret Jumlah suku Sampai dari suku pertama Sampai keberapa Tapi sebenarnya gak semua Suku pertama sih Maksudnya gak harus dari U1 Nanti Biasanya soalnya beda-beda Nah Ini ada soal nih Jangan langsung fokus ke pembahasannya ya Saya gak tau nih menutupnya Sama-sama Tapi Fokus ke sini Nanti kalau misalnya apa Misalnya lihat ini Oke Nah disini dikasih tahu Bahwasannya Soalnya rumus jumlah N suku pertama Dari deret Bilangan Ya kan Jadi rumus jumlah Nah kotak kuncinya ini Rumus jumlah Rumus jumlah N suku pertama Nah ini dia Ini menunjukkan Bahwasannya deret Rumus jumlah N suku pertama Kalau soal kemarin kan Yang barisan dia gak gitu Bahasa soalnya Bahasa soalnya apa Mana dia Ini rumus suku ke N Nah rumus suku ke N kan Ini rumus suku ke N Sementara kalau yang tadi itu Judulnya Dia bilang apa Eh judul soalnya Dia bilang Rumus jumlah N suku pertama Jadi ada Berapa banyak jumlahnya Dari N suku pertama Berapa banyak sukunya ini Sebanyak N kan gitu Nah Itu apa rumusnya Jadi Kita tetap pakai konsep Yang tadi Apa namanya Pakai rumus S N Untuk deret Ya kan Tapi ingat Deretnya deret apa Nah biasanya Di soal yang saya tahu Atau tidak Dia deret aritematika Atau geometri Tapi dari barisan Yang udah kelihat nih 246 Tambah-tambah 2 Berarti Dia itu deret Aritematika Ya kan Nah gimana Cara kerjanya Biasa Analisis dulu Kalau dari sini Berarti A nya berapa A nya A nya 2 B nya juga 2 Ya kan Dia nanya Rumus suku ke N Ya kan Rumus suku ke N Kayak kemarin aja S N Sama dengan N per 2 Ya kan Kita pakai rumus yang Pertama tadi 2A Tambah N Kurang 1 Kali B Ya kan N Nah N nya kan Belum tahu Dia nanya rumus S N Berarti N nya Biar aja N per 2 2A 2A berarti 2 A nya 2 2 kali 2 Tambah N nya juga belum tahu Disini N kurang 1 Bedanya juga 2 Ini kurang lagi ya Nah Operasikan dulu N per 2 Ini 2 per 2 Ini jadi 4 Tambah Ini kalikan ke dalam 2 kali N 2 N Min 1 kali 2 Min 2 Ya kan Berarti ini jadi N per 2 Ini 4 kurang 2 Ya kan 4 kurang 2 Jadi 2 kurang 2 N Ya kan Nah ini kan N per 2 2 kurang 2 N Ini kan Satu apa ya Satu bagian Oh atau ini Kayaknya ini lebih mudah nih Ya kan Jadi saya lanjut kemarin ya Lanjut kemarin Nah ini berarti S N Sama dengan N per 2 Nah ini Kenapa bisa keluar 2 nya Ya kan 2 kurang 2 N Kan ini Dia sama-sama bisa Kali 2 Berarti dia keluarin gini nih 1 kurang N Gitu Nah 2 kali 1 kan 2 2 kali min N Gini dah Kalikan ke dalam 2 kali 1 2 2 kali min N Min 2 N Nah 2 nya kan tewas nih Serai Tewas kan Berarti tinggal S N Sama dengan N 1 kurang N Ya kan 1 kurang N Sudah Kok ada yang beda ya Dimana nih Oh iya Ini kok jadi kurang ya Ini tambah Seharusnya 4 kurang 2 Kan 2 Ini kan plus 2 N Ini terplus Kenapa bisa jadi min Salah ini positif nih Tanda positif Oke Nah berarti Kalikan ke dalam N nya Berarti S N Adalah N N kali 1 N Ini Eh kok kurung N kali N Tambah N kuadrat Nah ini juga Jadi lebih mudah Fungsi dia Nanya rumus jumlah itu Dia nanti Kita jadi lebih gampang Ntar ini Misalnya Tanya Kalau S20 Apa Tapi harus barisan yang ini Harus barisan yang ini Tadi kalau misalnya Tanya S20 Apa Tapi kalau kalian ada soal Salah ditanya Dalam satu soal itu Aduh gak dapet ini Bentar Bentar Saya buat ini Nampir rapi Nah Jadi dalam satu soal itu Misalnya Ada ini Yang kan 246 Dan terus Dia nanya S7 S10 S15 S6 Jadi satu soal Berana Kalian cari pakai ininya Dulu Rumus S N nya Ya kan Nanti tinggal masukin Nah Kalau misalnya Ada nanya S7 berapa Yaudah berarti Kalau misalnya nanya S7 berarti Tinggal masuk S7 S7 berapa Tinggal masukin aja S7 adalah S7 adalah S7 adalah Tambah 7 7 kuadrat Nah 7 kuadrat berapa 49 Berarti ini Jadinya 7 tambah 49 Sudah Berapa 56 Ini jumlahnya 56 Berarti nanti Kalau ini dilanjutin 2 4 6 8 10 Ya kan 2 4 6 8 10 12 Nah Kalau kalian jumlahin Inilah hasilnya Ya kan Kalau gak cahaya Kita tes Barisannya apa 2 4 6 8 10 12 12 13 4 5 6 12 Berarti 14 Nah jumlahin lah Ya kan Jumlahin 4 Tambah 6 10 8 Tambah 2 10 20 Ini 30 Ya kan 30 Tambah 26 5 6 Itu Jadi Kalau soalnya banyak Diketahui deret Bla 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 Ini misalnya Tentukan S7 S10 S100 S15 Kalau kalian nulis S1 S15 Scape Nah cari langsung Rumus ininya Rumus SN Itu berapa Jadi langsung Siap Oke Kita hapus Nah sekarang Kita masuk Contoh yang lain Contoh Soal yang ini Nah Yang ini gimana Cara ngejanya Oke Ini masih gampang Diketahui Deret Matematika Dengan suku Ketiga Adalah 24 Dan suku Kenam Adalah 36 Dia nanya Jumlah 15 Suku Pertama Ya kan Nah Kalau Ditanya Jumlah 15 Suku Pertama Berarti Dia kan Perlu Ini Apa namanya Lupa Dia perlu Ini Perlu A sama B nya Nah cari Kayak kemarin Cari Kayak kemarin A nya berapa B nya berapa Gitu kan Tapi ini Sebenarnya Kalian bisa Cari A nya Doang dulu Boleh Cari A nya Ini kalian Bisa ikut Cara ini Ya kan Cara ini Nah Dia nyari Ini Ini saya jelasin Di sini Ya kan Sebelumnya Ingat Kata dia Ini rumus Dere Barisan Cari Kayak kemarin Berapa A nya B nya Dieliminasi Ya kan Dapat A sama B nya Masukkan rumusnya Ke rumus yang ini Itu kan Rumus yang ini Tapi kita Ini rumusnya N per 2 2 A Dapat A sama B nya Ya kan Nah Tapi kita bisa Bereksplorasi Oh bereksplorasi Bereksperimen lah Tapi tetap Terus ada A Nah maksudnya Kayak mana Kayak mana Nah ini kan Dia nanya S15 Eh Engat Ditulis S15 Nah ingat Yang ada rumus Yang tadi Rumus tadi kan Sn bisa dibuat Jadi N per 2 A tambah Un Ya kan A tambah Un Nah ini kan 36 36 itu Kalau diakumulasikan Ke 15 Bisa loh Kayak mana maksudnya Jadi gini Sn Ya kan N per 2 N per 2 Ini A Tambah U3 U3 Tambah Berapa U3 lagi Ya kan Atau Jangan U3 lagi lah U6 aja biar cepat U6 Tambah U6 Ya kan Kan U15 nih Bisa gak kayak gitu Ayo Misalnya kalau bereksperimen U3 tambah U6 Tambah U6 Ya U15 Ya kan Gak bisa nih Nanti kalau misalnya ini Kan dia Gak pas dia U15 Berapa U15 kan belum tentu Dari penjumlahan ini Hijan kayak gitu ya Jadi langsung cari U15 nya berapa Gitu Nah kalau mau cari U15 nya Boleh Dari Sini tadi Nah Kita yang Coba pakai UN Tadi kan yang Di bawah sini Udah dicontohin Nah kalau misalnya Kayak gitu Yang belum akhir nih Misalnya Langsung cari Berapa Kalau U3 U24 Berarti U3 U3 Tiga rumusnya apa Ini saya kasih agak beda Dikit dari yang kemarin U3 A Tambah 2 B Saya nulisnya disini Maksudnya Nah kalau kemarin kan Saya tulis disini Sama aja itu sebenarnya Yang penting U3 itu artinya A tambah 2 B A tambah 2 B itu Setara dengan 24 Nah ini Suku ke 5 Berarti A tambah 5 B E suku ke 6 U6 Nah A tambah 5 B Berarti ini jadinya 36 Ya kan Kurangin Ini min 3 B Ini min 3 B 24 Ini min 12 Berarti B nya Bedanya M 4 ya B sama dengan Min 12 Dia ngikut terus nih Tulisannya sama yang betul 12 Bagi Min 3 Berarti M 4 Bedanya 4 Karena A tambah 2 B sama dengan 24 Berarti A tambah 2 kali 4 Kan A tambah B nya 4 Berarti masukkan B nya disini 4 Sama dengan 24 Berarti A Ketambah 8 Sama dengan 24 Berarti A sama dengan 24 kurang 8 A sama dengan 24 kurang 8 16 Jangan sama Harusnya ini sama Sama mereka nih A nya berapa B nya 4 A nya 16 Sama ya Ini B nya 4 Ya kan B nya 4 nih A nya 16 Ya kan Nah Orang kau bisa sama Orang bisa sama gitu kan Nah oke Mana di soalnya Nah ini Ya kan Sekarang kita disini tadi posisinya Oke Nah sekarang kita mau pakai yang coba Kita pakai UN Nah ya kan Kita hapus ya Kalau lupa caranya Lewan lagi video Kita hapus Nah ini kita hapus 2 Nah tadi A nya 16 B nya 4 Udah Mau cara mana Terserah Kita pakai cara UN Tapi U15 Berarti U15 Sama dengan Piroik U15 A tambah 14 B Bentar Bentar ya A tambah 14 B Dengan kena U U5 I kok jadi susah nulisnya E E Nulis B kok kayak gitu Nah ini B A nya 16 Tambah 14 14 B 14 kali 14 kali 4 14 kali 4 14 kali 4 Berapa 14 kali 4 Berapa 4 kali 4 16 Berarti 56 Ya kan 16 tambah 56 Berarti 72 Udah lanjut nih Sini N Berarti ini 15 Per 2 Ya kan A nya 16 Tambah 72 Ya kan Ini 15 Per 2 16 tambah 72 88 68 Berarti ini sama dengan 88 bagi 2 44 Berarti 15 kali 44 Nah berapa lah itu 15 kali 44 4 kali 5 20 60 4 kali 1 60 660 Berarti Ya kan 15 kali 44 660 Oke Seharus sama jawabannya Nah sama kan Ini dia 660 Kita juga 660 Oke Nah ini untuk Barisan dan DRN Aritmatika Berarti kita sudah selesai Barisan dan DRN Nanti kita coba Banyak-banyak soal Setelah ini Nah Oke Lingkarin yang apa Seret Kasih tanda Oke Dengan cara yang berbeda ya Dia langsung pakai ini Kita yang Cari UU 15 Ya dulu Oke Nah mudah-mudahan Pelajaran hari ini Mudah dimengerti Dan berguna Untuk Kalian Kalau ada yang Mau explore Soal-soal yang lain Silahkan Jangan lupa Baca Pembahasannya itu Pelan-pelan Jadi biar Ngerti Oke Kalau gak tau Nanti boleh tanya saya Oke Itu aja Untuk hari ini Jangan lupa Untuk Videonya Di share Di like Dan Comment jika Ada yang ingin Di komentari Kalau bisa ada Misalnya kayak Kasih semangat Biar saya juga Makin semangat Buat Itu aja Sampai disini dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Sampai disini dulu Pelajaran kita hari ini Jangan lupa Buat kalian Yang belum tau Silahkan Komentar di bawah Ya kan Nanti Bakalan dibalas Sama Saya Nah Jangan lupa juga Buat kamu Like Comment And share SMA Islam An Iza Medan Unggul Serdas Islam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh